Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami Ahmad El Fatih Channel sebelum kita memulai video ini video ini itu dibuat untuk pembelajaran mukobalah perbandingan serta yang lainnya, semoga video ini bermanfaat, jika ada saran silahkan tinggalkan di kolom komentar, terima kasih tidak usah panjang lebar kita langsung saja sebelum kita mulai membacanya, kita kirim fatihah dulu buat mu'alifil kita serta orang-orang tua kita guru-guru kita dan semuanya serta orang-orang yang telah berjasa dalam agama Islam dan negara Indonesia Al-Fatihah langsung saja, tidak usah panjang lebar faslun sebagian dari masyad-masyad tangan mengurangi dalam takaran wal-wazni dan timbangan wal-wazni dan timbangan wal-ziro'i dan ukuran wa-sari-koti dan mencuri wa-yuhadu in saroko ma'yusawi ruba'a dinarin min hirzihi kemudian, dia akan dihukum apabila mencuri setara dengan seperempat dinar dari simpanannya kemudian, hukumannya itu dengan memotong tangan kanan apabila dia mengulang kembali maka hukumannya adalah dipotong kaki kirinya apabila dia mengulangi lagi maka tangan kirinya yang dipotong semain ada farijilagu al-yumna apabila dia mengulangi lagi yang dipotong adalah kaki kanan wa-min ha'an-nahbu wal-khusubu wal-muqsu dan sebagian daripada maksiyad tangan yaitu membegal atau merampok wal-khusubu dan khusubu khusubu itu meminjam tanpa ngomong tanpa adanya omongan sama pemiliknya wal-muqsu muksu itu yang namanya muksu itu adalah mengambil secara paksa harta orang lain ketika adanya panen ataupun yang lainnya adanya upetilah wal-gulul dan hululul hululul ini dia mengambil bagian dari harta peperangan sebelum pembagian daripada gunimah itu wal-kotlu kemudian membunuh wafihi al-kifarotu mutlakon membunuh itu itu semuanya baik sengaja ataupun tidak sengaja semuanya itu ada yang namanya kifarot amdan mutlakon aisa wa-ungkana al-kotlu amdan o-shibha amdin o-khotok gitu baik itu sengaja atau serupa dengan sengaja atau murni kesalahan wahiyya idkuro kobatin mu'minatin salimatin fa'in ajaza somah syahro ini mutatabi'a ini kemudian apa namanya kifarannya itu apa membebaskan memerdekakan budak yang mu'min yang selamat apabila dia tidak mampu maka puasa dua bulan secara berturut-turut kemudian ketika dia itu sengaja maka diwajibkan untuk kisos kisos itu apa apabila dia membunuh maka wajib dibunuh lagi ini dia apa namanya ahli warisnya tidak mengampunya tidak memaafkannya ilahin afan kecuali seorang wali walinya itu memaafkannya ala diyatin baik dengan syarat diyat diyat itu denda au majan ataupun melepasnya tanpa dengan syarat apapun tanpa adanya biaya apapun apabila khotok 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 itu karena kesalahan atau serupa dengan membunuh serupa dengan membunuh itu kayak orang bacok kayak orang lagi ngarit tiba-tiba kena kepala nah itu kan kayak-kaya membunuh tapi sebenarnya dia tidak tidak niat untuk membunuh maka maka dan diyatnya itu berbeda-beda tergantung siapa tergantung tingkatan pembunuhannya dan sebagian daripada maksiat itu maksiat tangan itu memukul tanpa adanya alasan kemudian mengambil suap atau memberikan suap dan membakar hewan kecuali termasuk daripada masyiat tangan yaitu membakar hewan kecuali tidak ada kecuali hewan itu membahayakan kemudian tidak ada cara untuk menyelamatkan diri kita darinya kecuali dengan cara membakarnya maka membakarnya itu diperbolehkan kemudian memberatkan hewan memaksa hewan dalam pekerjaan kemudian bermain-main dalam dakwaan itu juga tidak diperbolehkan bermain alat judi alat yang biasa dipakai buah judi dan seluruh perkara yang mengandung judi hatal labul haywan asibian bil juzi sampai seorang anak yang bermain dengan batok kelapa ada yang menerjemahnya batok kelapa atau buah kelapa dan juga ada yang menerjemahnya dengan pala buah pala wal ka'abi dan apa namanya tulang tulang pergelangan yang bermaksudnya bermain bola bermain bola ada yang mengharamkan ini walabu bil alatillahu al muharamati kemudian bermain dengan alat-alat yang melalaikan yang bisa melalaikan Allah gitu membuat lupa kepada Allah alat muharamati yang diharamkan katomburi war rubab seperti hanya tombur tombur ini semacam gendang war rubab dan rubab rubab ini alat musik yang kayak biola semacam-macam biola alat musik yang digesek wal mizmar wal autar mizmar ini slurling alat yang ditium wal autar dan gitar jadi kalau rubab ini alat yang pakai senar cuma digesek kalau autar ini alat yang dari senar cuma dipetik atau gitar walam sul-ejinah biyati kemudian menyentuh perempuan lain amdan dengan sengaja BQIH ilin dengan tanpa adanya penghalang obih atau dengan adanya penghalang bisyahuatin tapi dengan adanya syahwat walau ma'ajinsin walaupun dia itu sama jenisnya laki-laki-laki-laki gitu awamah romiyatin atau saudara mahrum masih saudara tapi adanya syahwat itu pun tidak diperbolehkan dan menggambar hewan dan melarang zakat mencegah zakat atau ba'duha atau ba'diha atau sebagian dari zakat setelah diwajibkannya zakat dan dimungkinkan untuk zakat dan mengeluarkan perkara mengeluarkan sesuatu yang tidak boleh dikeluarkan awamah mana tadi lawan cakainya awamah atau uha man layas tahi kuha atau memberikan zakat kepada seseorang yang tidak berhak untuk menerima zakat itu pun tidak diperbolehkan atau tidak memberikan upah kepada pekerjanya itu pun tidak diperbolehkan apa ini tulisannya apa ini mayasa duhu atau mencegah sesuatu perkara yang dibutuhkan karena adanya dorurot jadi kalau dia tidak mendapatkan maka dia akan mati dia mencegah daripada seseorang itu maka itu pun tidak diperbolehkan mayasuduhu ini sini bukan ya kemudian selanjutnya Tidak menolong orang yang sedang tenggelam tanpa adanya udhur di dalamnya atau menulis sesuatu yang diharamkan untuk diucapkan walhiyanatu kemudian hiyanat apa pengertiannya hiyanat apa pengertiannya hiyanat walhiyadidul nasihati menolak adanya nasihat fatasham malu fatasham mala maka tergolong daripada hiyanat yang termasuk dari hiyanat tasyam tafa ulan tasyamul mulul af'ali yang termasuk daripada hiyanat itu fil af'al dalam dalam perbuatan walakwal dan ucapan-ucapan walakwal dan tingkah itu pun jadi yang namanya hiyanat itu mencakup dari perbuatan ucapan dan tingkah ketika tidak mau menerima kebaikan maka dinamakan hiyanat cukup dari kami jika ada kesalahan dalam terjemah ataupun yang lainnya ataupun orang-orang paham ataupun yang lainnya boleh ditanyakan cukup dari kami wa'alaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh